Baru selesai melakukan pencarian terhadap siswa SMP yang tenggelam di sungai Batang Merangin. Saat ini tim SAR gabungan dari Basarnas, BPPD Merangin dan BRIMOB Batalion B Pelopor kembali mendapatkan kabar. Seorang pemuda bernama Ramadoni, 17 tahun, warga desa Tanjung Rejo, kecamatan Margotabir pada selasa malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat diduga tenggelam di sungai Tabir. Dikatakan Sekretaris BPPD Merangin, John Ri, pihaknya mendapatkan laporan dari warga, di mana pemuda tersebut diduga hanyut terbawa arus setelah meminta izin dengan teman-temannya untuk buang hajat di sungai. Namun hingga beberapa alama temannya menunggu Doni tidak kembali. Atas kejadian ini tim gabungan turun ke lokasi untuk melakukan pencarian, hingga saat ini tim masih melakukan upaya pencarian korban. Kondisi sungai yang meluap membuat tim kesulitan. Ya, kami sudah mendapatkan laporan, ada warga hanyut atas nama Ramadoni, umur 17 tahun, dari desa Tanjung Tunyorejo, kecamatan Margotabir, dan tim sudah kami tolongkan bersama dengan Besarnas. Sekarang lagi dalam pencarian, dan korban belum diketemukan. Guti Dayat, Cambi TV